Ken Suwagemilang bersemangat menyambut ASEAN Paragames 2022 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, 31 Juli hingga 6 Agustus. Atlet Panahan Paralimpiade Nomor Kompound Klasifikasi Berdiri itu sudah menantikan debut di pekan olahraga atlet-atlet difabel ini sejak 2019. Ia bertekad mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenuhi target emas yang akan menambah kepercayaan dirinya untuk berjuang lolos ke Paralimpiade Paris 2024. Ken bersama 11 atlet Panahan lainnya menjalani latihan dalam sepekan terakhir di arena lomba di lapangan kota barat Solo. Dalam latihan pada Jumat 29 Juli 2022 pagi, Ken dan kawan-kawan menghabiskan waktu 3 jam. Mereka berlatih bersama atlet-atlet dari negara lain termasuk calon lawan mereka saat lomba. Target 2 emas diharapkan diraih dari ganda putra Rikerv dengan atlet Kolidin Wawan Setiawan dan ganda putra Kompound dengan atlet Ken Swagemilang Muhammad Ali. Target 2 medali perak diharapkan diraih oleh Kolidin dan Ken masing-masing di tunggal putra Rikerv dan tunggal putra Kompound klasifikasi berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.